Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sahabat kita muliakan dan kita cintai Para habaib guru-guru kita yang mulia hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Habib Hilmi bin Umar Al-Kab Al-Habib Hassan bin Muhammad Al-Kab Al-Habib Muhtar Al-Kab Al-Habib Mustafa Al-Kab Beserta habaib lain yang tidak dapat sebutkan satu persatu Moga beliau Dan kita semua selalu dalam keridoan Allah SWT Segenap Asatid dan tokoh masyarakat Kampung Enceler Bilusus DKM Musolah Nurul Fatah Indapillah Bapak Ustaz Janim Ustaz Mitra Ustaz Satibi Ustaz Sardi Dan Asatid lain yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Moga mereka semua selalu dalam lindungan Allah SWT Para orang tua Para sekuh dan tokoh masyarakat Aparatur pemerintah Baik RT, RW, Mandur Alhamdulillah Adir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Superman Moga mereka semua dimudahkan urusannya oleh Allah Mampu mengembang amanat umat Sehingga bisa selamat dunia akhirat Terlebih segenap panitia pernyataan Hari Besar Islam Dan elemen masyarakat Yang membantu telaksana acara ini Moga buah pikiran mereka Jujuran keringat mereka Serta arta yang didonasikan Menjadi satu catatan ibadah Di sisi Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ini uyak ahli Terus ini terus Atau bagaimana terus saya ngomong disitu ngomong Dah Cinta Rasul Kalau cinta Rasul yuk kita ngaji Mudah-mudahan ada keberkaan Amin Ya Rabbal Ibu Bapak Jemaah sekalian Tentunya acara ini digelar malam ini Di Musolah Nurul Fata Berawal dan berakar Dari rasa mahabah Kecintaan kita pada Nabi Ini kalau bukan lantaran cinta Ngapain udah jam 11 malam lewat Masih deprok di latar Atau mendingan ngejedok di TV Nonton Indonesia Betul Tapi lantaran kecintaan kita pada Nabi Tengah malam kita masih duduk Simpuh mengagungkan manusia yang mulia Ini kalau bukan kuat-kuat imam Kalau bukan kuat-kuat cintanya Amin Rasul Matem Nyampe kemari Apalagi musim sekarang Udah musim hujan tadi Kalau gerimis aja Saya yakin Yang keluar tangan dulu Ya gerimis Ntar kakodai ini mah Kedai beneran Kalau ngaji Tapi gila-gila nonton Lenong sinar terang Ya ini matahaya angin Ntar juga berhenti Ada yang begitu ada Ada Insya Allah orang yang cekmah Tidak ada Tidak ada bedanya Tadi saya masuk juga Subhanallah Yang kecil pakai jilbab Yang tua pakai kerudung Allah Akbar Kalau di peluk naga Yang kecil pakai jilbab Yang tua pakai kerudung Cuma maulidan doang Amarajaban doang Disini Sama Lagi begini mah rapi-rapi Cakep-cakep Ntar ya pulang Belum sampai depan pintu Bukan dibuka kode kerajaan Saudara Kalau mau bicara jujur Orang-orang Yaudi Nasrani Pastinya Lebih paham Lebih ngerti Tentang Nabi kita Muhammad Dibandingkan Orang yang cekmah Jadi kalau mereka Mau berkata jujur Tuh orang-orang Yaudi Nasrani Lebih paham Daripada kita Yang hidup di akhir zaman Kenapa? Allah katakan Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 146 Sesungguhnya Orang-Orang Yahudi Nasrani Yang mereka Telah didikan Al-Kitab Taurat Dan Injin Mereka Lebih kenal Muhammad Sebagaimana Mereka Kenal Anak-anak Mereka Sesungguhnya Sebagian dari mereka Mereka Mendustakan Kebenaran Mereka Mengembunyikan Kebenaran Padahal Mereka tahu Itu kalau kita Tanya Abang Nasrani Iya Saya Nasrani Doyan babi Itu gurih Babi Apalagi Cocotnya Enak Dimakan Kraul Kraul Kata dia Gak boleh Bang Kata siapa Gak boleh Orang babi Gurih Berarti Dia Mendustakan Kitabnya Kenapa? Dalam Injin Lukas Pasal 2 Ayat 1 Babi Bukan sekedar Nacis Tapi Haram Berarti Mereka Mendustakan Kitabnya Kita Tanya Mpok Nasrani Iya Kok gak Nutup Aurat Gak pakai Hijab Ngapain Pakai Jilbab Gerak Mendingan Gak enak Begini Diri Bonding Kayak Kuntil Anak Belum Dipantek Gak Boleh Harus Nutup Hijab Kata siapa Oh Gak Disayama Berarti Mereka Mendustakan Kitabnya Kenapa? Dalam Injin Wanita Yang Tidak Nutupi Aurat Harus Dibotakin Dikundulin Habis Dicicetin Terus Sambil Merempeng Di ngaji Begini Kalau ngaji Lapar Emang Yang enak Menih air Yang panas Banget Panitia Yang panas Banget Campurin Kopi Dapalura Sama gula Dikit 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 Mintanya Sopan Dikit Ngaji Begini Apalagi Udah Malam Kurang Fokus Apalagi Yang Udah Umur 50 Tahun Ngaji Sambil Belonjar Kaki Dipukul Pukul Aduh Kenapa Gue Masel Ngaji Begini Betul Kelapakan Gue Pada Panas Kencing Manis Kali Dipencet Pencetin Kakinya Makanya Gue Nggak Bisa Silah Kalau Ngaji Enakan Belonjor Temennya Nimpalin Gue Maka Alhamdulillah Mendingan Kaki Maka Pada Pegel Cuma Asal Ngender Pada Ngerentuk Maka Gue Menyari Tembok Amat Tiang Kalau Ngaji Ada Yang Begitu Temennya Lagi Gue Maka Alhamdulillah Sering Minum Air Putih Gue Asal Bangun Tidur Doang Tuhan Gue Diangkat Aja Pegel Dingikik Nih Manusia Manusia Beruntung Malam Ini Kita Berkumpul Di Tempat Yang Sangat Mulia Tempat Yang Allah Cinta Tempat Yang Allah Senang Itu Masjid Masjid Tempat Yang Kaga Didemen Ama Allah Adalah Pasar Pasarnya Malam Ini Kita Duduk Simpuh Di Latarnya Awlanya Musola Mirul Fatah Ini Tempat Yang Allah Cinda Cuma Kadang-kadang Kita Lebih Demen Ketemu Di Pasar Lebih Demen Ketemu Di Metos Lebih Demen Ketemu Di Taksiti Padahal Ibu Kalau Ketempat Pengajian Ibu Datang Kemusola Nggak Bakal Ditanya Bawa Apa Abang Nggak Bakal Ditanya Bawa Kacang Rebus Ape Tiga Piring Di Depan Saya Ngejogrok Mana Peot Peot Belum Lagi Rambutan Gede Gede Kepel Salah Ya Allah Jeruk Macem Macem Dalam Hati Saya Ini Baru Datang Apalagi Ntar Pulang Ya Pak Lurah Di Dalam Hati Saya Tapi Kalau Panitia Cerdas Paham Paham Itu Begini Aja Ngajinya Ya Ya Bu Bu Ini Beruntung Ada Di Majis Ilmu Ya Itu Kalau Ada Orang Nasrani Kita Tanya Abang Sunat Gagak Nggak Ngapain Dihitan Sayang Sayang Pukulan Peduk Jadi Pendek Nggak Sayang Maka Dihitan Berarti Kalau Dia Tidak Hitam Dia Mendustai Kitabnya Kalau Dia Mengaku Pengikut Nabi Isa Nabi Isa Dihitan Berarti Mereka Mendustakan Ajarannya Mendustakan Kitab-kitab Allah Alhamdulillah Kita hidup Di akhir Jaman Nggak pernah Ngelihat Nabi Nggak pernah Ketemu Nabi Nggak pernah Kongkok Barang Nabi Tapi Sampai Saat Ini Orang-orang Engklek Masih Menjadi Pengikutnya Umat Nabi Kita Muhammad Apa Kata Rasul Beruntung Orang Yang Tidak Melihatku Dan Beriman Kepadaku Tapi Kata Rasul Kemudian Beruntung Juga Siapa Orang Yang Tidak Pernah Melihatku Tapi Ia Beriman Kepadaku Kita Enggak Pernah Lihat Baginda Rasul Masih Beruntung Kita Beriman Kepada Nabi Kita Muhammad Nih Manusia Yang Kita Peringat Di Hari Lahirnya Adalah The Best Man Up In The Wood Orang Engklek Ngerti Kagak Ya Tapi Kagak Sekarang Udah Modern Orang Engklek Buang Air Buang Di Toilet Dulu Ini Tempat Buang Anak Buang Air Kalau Belum Unjung Belum Pindah Belum Sekarang Udah Pada Modern Nenek Nenek Juga Pake Legend Zaman Segarang Ini Hebat Disini Nenek Nenek Jam Sebelas Masih Pada Mau Ngaji Kalau Di kampung Saya Nenek Susah Banget Ngajinya Kalau Saya Tanya Mak Kenapa Sih Jarang Ngaji Pengajian Saya Angger Mama Asal Ngaji Aja Men Yaelah Nenek Nenek Masih Men Sekalignya Ada Yang Mudah Saya Tanya Kok Emang Kenapa Enggak Ngaji Emang Salah Saya Apa Bukan Begitu Saya Punya Anak Kecil Repot Sudah Siapa Almi Dapat Dua Tiga Tahun Kali Anak Sudah Gede Ya Kok Kan Boca Udah Gede Kok Kenapa Enggaji Ustaz Angger Saya Bunting Lagi Emang Kedoya Enggak Terus Apai Jum Berapa Di Lenong Kali Saya Dikasih Waktu Jum Dua Belas Kurang Setrapat Ya Ya Harus Komitmen Ceramah Kan Capek Tanya Habib Yang Sabah Malam Keluar Malam Ya Allah Udah Jarang Ketemu Bini Dia Memana Bininya Atuh Doang Tembele Iya Nih Kaki Saya Udah Pada Jemper Orang Ceramah Makan Mulut Kudu Kecamprang Mata Melotot Kuping Kudu Awas Otak Kudu Berpikir Abis Ini Ngomong Apa Terus Terus Ustaz Mati Muda Muda Begini Terus Pulsa Penuh Baterai Kuat Sinyal Lada Samsung Juga Anak Ini Baginda Rasul Beda Anak Kita Maka Ada Penulis Amerika Michael Hart Secara Jujur Beliau Melilis Buku Bahwa 100 Pemimpin Dunia Yang Terbaik Dan Berpengaruh Di Alam Jagad Raya Ini Yang Nomor Satu Nomor One Adalah Nabi Kita Muhammad Terbaik Baru Baru Isak Newton Yang Yesus Yang Ketiga Sidarta Gautama Yang Keempat Pengucu Yang Kelima Selur Penemu Kertas Dari Cina Yang Keenam Tujuh Duhan Baterbek Dari Dermat Yang Kedelapan Albert Elson Yang Kesembilan Kalmak Yang Kesepul Pas Kalau Saya Sebutin Ape 100 Keburu Subuh Ditambah Saya Kurang Apal Jadi Kalau Ada Orang Yang Ngobong Rasul Sama 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 Rasul Sama 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 Rasul Sama 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 Rasul Minum Kita Minum Iya Rasul Kepasar Kita Kepasar Iya Tapi Secara Basarya Rasul Memang Sama Tapi Akikatnya Beda Muhammadun Basharun Walaysakan Bashari Berwayak Tatun Wannasyukal Ajari Harap Bibir Bada Anak 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 saya bandang digoreng sengaja saya baca ajak salawat, satu kali salawat 10 kebaikan diberikan oleh Allah yang kedua juga menghitung-hitung hemat energi bab suara udah habis banget ini sebab biasa kalau musim rambutan yang panen tukang rambutan, musim duren yang panen tukang duren, kalau bulan maulid yang panen diseloncong bukan panen berkah makanya kalau bulan maulid kulkas saya tuh pintunya udah gak bisa dikonci orang engselnya rusak jadi beda rosu sama kita rosu ibarat intan mutiara yang tinggi nilai harganya sementara kita nih orang baku wadi gak ubahnya batu baca jujur, kita banyakan kekurangan apa kelebihan kekurangan apa kelebihan kekurangan lebihnya omongannya doang kalau omongannya udah pasti lebih anu, 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 anu apalagi perempuan udah pasti lebih aja omongannya ini lakinya cuma nanya seayat ibu jawabnya 18 baris itu kata lakinya lu kenapa no gak gak maulidah kan ada maulidah di musola nurul pala mana yang cerama kanteng jasa itu lakinya cuma nanya segitu ibu jawabnya pandang jasa apa kata ibu bang gimana mau ngaji orang-orang maklundungannya cakep-cakep mana kelimis-kelimis tangannya gua cincin mana kuning-kuning ini ada yang pake gelang kede pelok beca mana bajunya bagus-bagus kalau saya ngaji kan malu jasa orang bunyi siapa jelek amat bajunya leceh kan yang malu abang-abang juga ada yang begitu atau bilang aja orang meminta beliin baju ini ibu duduk disini kata guru kita tadi tuh duduk sejam di majlis ilmu aja pahalanya melebihi seribu rokaat sholat sunnah ini pahala ibu bapak sekalian ada disini seperti alen gabreng cuma kadang-kadang nanti dibawa pulang pada rontok kemampok mah kata lakinya dari mana lho majia maulidah lama amat pulang oh itu ustad amir lama jasa teramanya laki lagi tidur melekelengkein aja minggir abang-abang kata lakinya gua ngantuk jasa sebenernya apa gua kopi dia gak tau orang capek kali pulang ngajiknya dua aja bang ada dispenser panas tinggal nyolokin doang kopi tinggal beset doang pakai nyuruh lagi pahala ibu rontok makanya jangan ngeloncong amaswa jangan ngelawan amaswa biar kata ahli ibadah itu puasa senen kemis doyan wiri dan doyan sembahyang sunnah doyan tapi kalau masih ngeloncong durhaka ngelawan amalaki jangan arep gampang masuk surganya Allah setuju bang setuju bang setuju aja dibelain ko ya cuma kan perempuan mah tergantung laki ya ya atau gimana lah bini mau nurut kalau lakinya ngayak mulu ya ya gimana bini mau nurut ya sama bini pelit sama biduan royal ya ya tidak saya ingin diangkat-angkat aja wey perempuan soleh hamane kalau ngomong amalaki mata nunduk ini amalaki melotot dia mendelik ngomong amalaki suara jangan lebih kenceng dari suara laki ini bang dibentak doang pakai sesambatan oh tadi emang gue disenang gak sih ayo gue nge dia dari muda ke tua gak pernah gue bikin diuang ke 5 kilo jangan kalau pengen disayang sama suami makudu punya akhlak maka kita beruntung bang punya istri udah cakep soleh ha sempurna kalau kata gak cakep soleh ha lumayan yang suwe emang udah jelek ngomel gak ngasuh-ngasuh diswe makanya udah punya bini jelek ngomel gak ngasuh-ngasuh jangan aja kondangan bang jangan ajaknya ngelawat yang serem-serem aja iya ajaknya di arah kubur agar ada kalau perlu mau hilang lupa jangan dicariin pura-pura lupa ya udah makanya rumah tangga pengen sama terangin rumah kamu dengan bacaan pura-pura rumah udah terang sama apa ilang cuma orang zaman sekarang udah gak pernah kehilangan pura-pura ibu udah jarang kehilangan pura-pura yang ada kehilangan hp hp gue mana ya hp gue mana ya hp gue betul punya anak 5 tanya diri ibu di rumah ada kuran 5 ada macam punya anak 3 hp pada punya semua betul juga pake kuran tuh insyaallah rumah tangga sakit laki pulang mongsang-mangsing marah-marah jangan ditimpalin bacain aja kurang kurun a'ujuh biro bin nas seallah diem masih marah juga bacain aja ayat kursi wa'ilah hukum ilah wakum diem kalau lakinya kagak diem berarti biar gak setan karena gak takut amakur iya laki tidur melulu bangunin jangan pake di dupa empok-empok masih gak bangun juga ambil erudu punya yasin di rumah yasin kecil ada ambil yasin bacain di kepala yasin tiga kali yasin yasin wal quranil hakim kata lakinya lu ngaji seengaji pengen jadi janda kali tuh itu tadi tuh ustaz padri ustaz soli as antoni ya Allah enak gak baca quran enak kagak enak kagak nih ustaz banyak nih di encre maka jangan sampai anak kagak bisa ngaji silahkan anak ibu mau jadi di dewan terserah mau jadi arsitek bodo amat mau jadi polisi terserah cuma suwe kalau anak gak bisa ngaji mentang-mentang punya anak jenderal polisi ntar ibu meninggal dunia minta kirimin pistol buat nembak ngunkar nakir gak bisa betul betul beruntung nih ada pengajian setiap malam serasa guru kita habib ilmi bin umar bin tak mau-mauan dan sono kemari cuma pengen rangin kampung encelek musola udah cakep banget itu penuhi dengan pengajian penuhi dengan sholat jamaah makanya bang jamin musola cakep begini kalau gak ada jamaahnya gak peduli semayang kontrak kita kontrakin buat apa ya buat apa betul jangan dibangun dong seawat makanya bukalo anak-anak kita nih bocah 10 tahun main di musola biarin biarkata dia nakal juga gak apa-apa yang penting udah di hitam ayo ke musola biarkata anak kita bandel main di musola insyaallah gak bakal ketabrak ngumpil truck gak bakalan tuh bocah kayak begitu main di musola biarkata dia nakal gak bakalan keseret motor sebandel-bandelnya anak main di musola insyaallah palingnya ketiban beduk ayo nih ramaikan musola ini udah cakep banget tuh ya Allah musola di keramik ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sholat di cari masjid ila fil masjid gak sempurna sholat seorang laki-laki yang bertetangga dengan musola nurul fata nurul fata kalau dia tidak sholat ya berjamaah di musola nurul fata enakan juga sholat berjamaah kalau kata bacaan patehannya kagak bener baca patehannya iya kanak berdua eh sholat disitu diimamin sama ustaz sardi sama ustaz amil acan sama ustaz satibi insyaallah pahalanya 27 derajat al-amdu al-amdu kembali ke permasalahan tadi ya bahwa rasul kita ini manusia yang sangat sempur sempurna beda dengan kita makanya benar kata ulama ikmah al-insan masturun bil khulki wa ma'rufun bil khuluki manusia kalau cuma lihat dari jog-logannya doang manusia kalau cuma lihat dari tampangnya doang kita belum bisa nilai siapa dia orang mantar kelihatan kalau udah watak tabiat karakernya sudah ketahuan baru kita bisa nilai siapa dia ini kalau cuma lihat dari tampangnya ibu mungkin nyangka saya orang benar iya dari tampangnya doang belum tentu dibalik peci putih saya otak saya kagak ngeres belum tentu dibalik sorban saya hati saya gak benguk beruit mereki belum tentu dibalik gamih saya ini perabotan saya kagak bangun kalau lihat dari jogrokannya saya belum bisa nilai nih rapi-rapi begini sama perempuan udah orang benar jasa begini sama ini kan ada perempuan rumah nama pendiam ngomong sepatah dua patah di rumah makalak jasa malak ada gak yang begitu ada gak ada gak disangka tuh orang pendiam ngaji doyan nama laki makalak banget itu kan kadang-kadang laki-laki pak biar kata kumisnya kayak pager kecamatan pernah laki-laki juga begitu kadang-kadang romannya dalam sekoyongan setindak dua tindak bininya empat kan gak disangka ya gak disangka tuh orang rumah nama culun bininya empat bang kata temen saya bukan kata guru saya laki kalau bininya empat superman dia bisa terbang ke solo kemari kalau bininya tiga two men bininya dua gentleman bininya atu cemen ini saya tanya pengen punya laki yang superman apa yang cemen yang superman apa yang cemen cemen eh cemen cemen sekali ya kaedah ini gak berlaku buat nabi kalau nabi ma'rubun bilkholki wa ma'rubun bilkholuki rasul ma'rubun dari tampang dan jogrogannya saja udah ketahuan manusia mulia dari akhlaknya jangan ditanya Allah yang puji langsung wa innaka la'ala huluqin azim maka untuk mengungkapkan kepribadian rasul juga dengan bahasa maka tidak ada bahasa yang melibih bahasa al-quran oleh karena itu kita berterima kasih dengan para ulama dengan maulid ad-dibainya dengan sindut durornya dengan maulid ajabnya dengan sarapal anamnya dengan sarabut tahurnya kita berterima kasih pada ulama bahwa rasul memang beda dengan kita ya rasul Allah salam dan pantai dan pantai dan pantai dan pantai dan pantai saudara apapun yang berkaitan dengan rasul itu istimewa ludah rasul aja obat ketika dalam satu peperangan sahabat tidak menemukan sumber air cuma ada satu sumur yang air yang udah butak udah kimpau ya rasul Allah tidak ada sumber air cuma sumur ini rasul cuma sumur udah butak bau banget dilihat sama rasul diludahin sama rasul itu air sumur jadi bersih bahkan rasanya melebihi air yang biasa ludah rasul itu baru yang berkaitan dengan fisik rasul nama rasul saja memiliki asrol kerasian yang sangat luar biasa bahkan dalam kitab dalah il khairat dikisahkan ada orang yahudi istrinya sudah amil tua kan amil yang normal sembilan bulan sepuluh hari betul yang prematur tujuh bulan kalau tiga bulan udah lahir takuguran ada yang bunting sampai buntingnya dua tahun dibunting kebo pas giliran beranak anaknya udah berkumis diorang yahudi bidinya udah bunting bulannya mules mamules tapi gak lahir lahir udah mundar mandi rokok udah habis batang berbatang udah berah udah tiga kali tuh dia mongsa mongsa nungguin bininya akhirnya dia nanya tetangganya yang muslim bang bini saya itu mules mamules bunting udah bulannya belum beranak beranak juga ini ngomong pakai bahasa engkli aja nih biar bisa dipahamin ya buat orang muslim saya orang islam saya kalau ada kesusahan ada apapun bahkan kalau ada orang lahiran susah itu nyebut kekasih Allah nabi saya ya muhammad ya muhammad ya muhammad tiga kali penuh rasa kakin dan kecintaan biasanya di kampung saya maktuk orang lantas lahir maka dalam maulib yang ditulis al-habib umar bin hafid bin abib akar bin salim beliau berkata wallahi ma dukir al-habib ladal muhi illa adwaha walihan naswada demi Allah seseorang yang aku cinta sama nabi nyebut nama nabi saja sonta segala permasalahannya akan hilang duka nestafahnya akan hilang itu ada apa itu kodok nomor 24 kodok bang ya 24 ya jadi emang ada pakong disini ada itu sambar geledek dasar pak lura superman pakong berantas sudah ya jangan apa di kampung engkeng pengajian sudah banyak santri sudah banyak masih ada pakong jangan pada main pakong bang kapiran kalau main pakong lulumang gak boleh orang ngimpi asal ngimpi main cak cak aja sama dia ngimpi naik kereta wah gak salah lagi ini kelabang nomor 10 jangan ya dawin yang kayak begitu gak bakal ber sampai dimana tadi ini susu saya habib ini susu buat saya saya menyusunya di rumah ayah tadi saya memintanya kopi air panas terus 10 menit lagi dimapa 10 menit lagi merempeng hal mana ya sampai dimana tadi pakong ingatnya pakong doang tadi orang yahudi bilang tuh sama istrinya yaudah dah kita nyerah aja dah mau gak mau ini malu kudu nyebut nama muhammad sebenarnya maku gengsi cuma daripada lu kemelkeran aja beranak kagang mulet doang udah lu nyebut nama muhammad tapi gue ke dapur dulu ngambil baskom ya ntar muka lu gue tekep lu teriak nama muhammad sekenceng kenceng nya soalnya takut kedengeran nama tetangga malu kita akhirnya bininya ngereng ditekep sama baskom ya muhammad dasar mukanya ditutupin baskom suaranya pas ketiga kali ya muhammad rojol wah 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 subhanallah tuh dasarnya nama muhammad bukan muhammad orang engle muhammad rosu abdullah bin umar tak kena beliau lagi berjalan kakinya terkilir beliau cinta berosu penuh mbah abah penuh takdim kakinya cuma diusap ya muhammad ya muhammad ya muhammad sepontan abdullah bin umar bisa berjalan subhanallah istimewa gak nabi istimewa kakak nabi hebat nabi kita muhammad sallallahu alaihi makanya kalau cinta ama nabi sering-sering duduk di majlis ilmu kalau malam selasa penuh kakak ni musholah penuh alhamdulillah sebab kalau kita punya ilmu ibadat jadi benar ilmu bisa menimbulkan keyakinan yakin bisa menimbulkan istiqomah orang-orang tua kita dulu orang-orang tua kita dulu alhamdulillah kopi nyampe juga udah dibikinin sayang agak diminum ya cuma ajaran islam mak praktekin semua juga ada doanya makan minum ada doanya ada doanya makan minum ada dibaca dia kalau makan bekakak ayo melupa ke WC ada doanya ke WC dibaca dia kalau kebener pendobrak dobrak ayo tidur laki bini ada doanya ada bang dibaca dia enggak keburu minum dibaca kopi minimal bismillah bismillah rp kapal api cenggo pencer sesaset ilmu itu menimbulkan keyakinan orang-orang tua kita dulu saya masih kecil ingat di kampung belajar agama cuma nguping tapi diamalin diyakinin itu zaman dulu di kampung saya masih ada tukang dukun beranak pak bukan dukun ini ya beranak itu kalau orang lahiran sama nenek itu cuma dibaca tarik nafas dibaca sama dia alam taro kaipa fa'ala rob buka 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 terbuka brojo lahir padahal gak ada munasabah yang alam taro sama beranak tapi keyakinan dulu di kampung saya pak asal ada orang ketulangan itu minta airnya sama anak yang dilahirin nyungsan sama gak disini sama kagak kan gak semua orang kampung pada beranak nyungsan ada aki-aki di kampung saya itu ya Allah emang soleh ngaji cuma ngaji nguping cuma diamalin asal ada orang ketulangan dipegang tengkorokan cuma dibaca surah al-kolam al-kolami wa mayas turun diusap lehernya turun 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 ya Allah turun subhanallah makanya jangan sampai kagak ngaji rugi jangan sampai gak demen sama orang soleh itu tadi gara-gara demen sama orang soleh aja subhanallah bisa dapat syafahatnya makanya kata imam kamaludin ad-damiri beliau pernah berkata Dari suatu perkara yang aneh di permukaan bumi ini Orang hidup bareng sama albaid Dekat sama kiai Bertetangga sama ustaz Bertangga sama ulama Tapi gak pernah mau belajar agama sama mereka Maka mereka kata Imam Kamaluddin Ad-Damiri Bagaikan ontak yang stres Mati kehausan di padang pasir Padahal dipundaknya air seundung-undung Bertajuk-tajuk Berarti itu orang yang rugi Makanya jangan bosen-bosen nuntut il Jangan bosen-bosen nuntut il Kebalik Itu maselingan aja Nih Rasul kita manusia yang mul Yang mul Yang mul Beda sama kita Makanya dialami langsung oleh Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam dulu masih Yahudi Rahibnya Yahudi Apal Taurat Beliau tahu tentang Taurat Beliau paham tentang Taurat Dalam Taurat dikonfirmasikan Tentang manusia mulia Sosok yang sangat mulia Nabi kita Muhammad Cuma Abdullah bin Salam Penasaran Beliau pernah ketemu Nabi Muhammad Akhirnya dalam Karihul Islam dikisahkan tuh Abdullah bin Salam Saking penasaran yang pengen lihat wajah Nabi Muhammad Berbaur dengan ansur Madinah Menanti kedatangan kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang hijrah dari Makatul Mukarramah Kemadinatul Munawara Tanimum Maka'at terima kasih subhanallah ibu-ibunya apal semua Alhamdulillah ketika Abdullah bin Salam melihat wajah kanjeng Rasul beliau langsung statement berani berkata padahal belum dengar suara Rasul belum sempat kongkok sama Rasul, cuma lihat wajah Rasul saja, beliau sudah berani berkata indah adal wajah suguhnya ini wajah bukan wajah penbusta ini wajah-wajah yang sangat mulia Nabi Muhammad wajahnya saja sudah membuat orang bahagia istimewa gak Nabi ibu kenal sama Nabi Yusuf kenal gak kalau ingat tentang Nabi Yusuf tentang apanya gantengnya gantengnya betul dari mana Nabi Yusuf ganteng tahu dari mana dari kur dari Quran tapi subhanallah ulama-ulama kita guru-guru kita menyampaikan tentang kegantengan Nabi Yusuf ada pesan moralnya ada nilai-nilai dakwahnya waktu kita masih kecil ngagipan pesering dengar lagunya dia sayang sekali orang ganteng Nabi Yusuf ganteng lihat kalau ngeliat orang ganteng di encek sembahyang demen kagak ngeliatnya sayang sekali orang jelek udah jelek gak sembahyang resep kagak enggak sayang sekali orang hitam udah hitam kagak sembahyang kayak patat kuali sayang sekali orang susah udah susah gak sembahyang rugi gak rugi gak makanya melalui peringatan maulid ini kalau ngaku cinta sama Nabi ayo kita sholat sholat jangan sampai oh gue akan cinta sama Nabi buktinya apa oh gue maulidan sampai jam 3 eh sembahyang subuh maka gak bukan ngaku cinta gue akan salawatan sampai jam 3 sholat kagak sholat orang sholat udah pasti sholat orang sholat belum tentu sholat makanya kalau ngaku cinta sama Nabi rajin baca sholat tapi jangan sampai ninggalkan yang namanya sholat saudara-saudara kita yang besok baru mulai masuk musholat nurul patah jangan diejek rangkul jangan dipukul ajak jangan diejek biar kata tatunya sekujur badan pala naga digidat buntutnya ditetunggir baru masuk ke musholat nurul patah jangan dikatain tau sendiri orang yang culem amboknya gede jasa pengen tau dikatain tumben sembahyang pantesan penter jasa itu besok sembahyang lagi kagak kagak ngancem dia dalam hati macem kagak sembahyang disitu emang musholat itu doang gue pindah ke komplek kata dia rangkul jangan dipukul dia kata dia gondrong antinya disebar jagat reman jasa masuk ke musholat rangkul bang temen makan kedong di korsi goyang cakep maksudnya apa biar kata lu gondrong subhanallah alhamdulillah lu udah mulai sembahyang besok sembahyang jumat bisa dari hari kemis dia berangkatnya dia sekinggir rakyat lihat ulama ulama kita zaman dahulu dakwanya persuasi disentuh dulu hatinya gak langsung saklek diayun dulu pelan-pelan disentuh hatinya supaya terjuga kenapa pada akikatnya pada diri manusia pada diri manusia ada nilai-nilai kebaikan siapapun bisa berbuat baik yang sulit jadi orang baik terus-menerus atau terus-terusan berbuat baik dulu lihat ulama kita guru-guru kita ngajarin enak bener pernah gak denger lagunya sebab kalau gak diajak nyanyi-nyanyi salawatan bisa pada ikanda ini pernah denger kan indung indung kepala nanti dah kepala gabus masa lindung melulu udah 2019 nanti sebelum saya tutup ya indung indung kepala kepala lele gak nyambung amat tetap aja kepala lindung indung indung kepala lindung hujan diudik disini anak siapa pakai kerudung mata melirik tunak meleng kali ya tapi di baik keduanya baru dimasukin pesan-pesan dakwahnya nilai-nilai agamanya baru dimasukin sama guru-guru kita indah betul coba lanjutkan laulawalah mata melihat tidak sembahyang di dalam kubur dipikirin nama dia oh iya gak sembahyang gak kuasa digubungin malaikat gak ngasuh-ngasuh paham alhamdulillah udah paham karena udah jam 12 saya harus komit lebih kurangnya mohon maaf udah nanti terusin lagi ya ya jam 12 sekarang udah jam 12 mari kita baca fatihah nanti doa dipimpin oleh guru kita al-habib asan bin muhammad al-qab ya mari kita baca fatihah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah saudara-saudara kita yang belum ibadah mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah oleh Allah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia mohon-mudahan diampuni oleh Allah kesalahannya guru-guru kita mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur dan kesehatannya oleh Allah anak-anak kita dijauhkan dari segala macam narkoba Al-Fatiha karena yang menyuruh guru suruh doa mau gak mau udah gak boleh ditolak sebab yang ditolak cuma perahu ya cuma saya gak mau doa buat diri ya saya pengen ngasih kenangan-kenangan sama orang yang teknis saudara-saudara saya yang bisa diamalkan doa ini ya biar ada oleh-olehnya bu bu ketika ada sahabat Usman bin Matjun bertanya kepada kanjeng Rasul ya Rasul badan saya sakit terus Rasul bilang do yadaka wakul bismillah salah sama roh letakkan tanganmu di tempat yang sakit baca bismillah tiga kali dan baca doanya tujuh kali hati-hati sekarang penyakit kan macam-macam dulu orang encle sakitnya paling juga bisul gudik ampek sekarang penyakit udah modern ada serangan jantung makanya orang encle kalau kena serangan jantung gampang obatnya serang balik kayak serang balik udah ini bukan mujar obat ya ini ajaran Nabi ibu kalau ke dokter pereksa kata dokter kena kencing manis darahnya gulanya udah 400 harus pantang jangan sering makan manis-manis jangan sering makan gula nurut kagak nurut pantang dok iya jangan makan manis-manis iya abis makannya apa undur-undur di telan abang pereksa gula darahnya tinggi hati-hati jangan sering makan daging kambing nanti kena penyakit setruk nurut kagak nurut sebab penyakit paling berat zaman sekarang setruk jangan kan setruk semobil aja berat apalagi setruk bahaya pasir kita pegang tubuh kita yang merasa sakit yang suka migren pegang palanya yang radang tenggorokan pegang yang rahimnya pegang keteknya sakit pegang aja ketek-ketek lu ini pantatnya sakit pegang pantatnya kita munajak nih di majlis yang sangat mulia mudah-mudahan pulang dari sini disembuhkan penyakitnya oleh Allah buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayo mudah silahkan dicatat gawa apa ini ajaran rasul bukan mujarobat ya mudah siap barang-barang kita doa disini ada cucu-cucu rasulullah insyaallah pak hadir cucu-cucu rasulullah ini akan menurunkan rahmat kata kata sufyan bin uyainah salah satu guru imam shafi'ih indah dikri ahli sholat tatanajalur rahmah takkala kita menyebut orang-orang soleh akan menimbulkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan malam ini rahmat Allah bercucuran di tengah-tengah kita amin ayo pegang udah biasanya perempuan sakit disini sakit disini sakit disini udah tapi ada juga kemarin jamaah saya megang begini aja nih kata saya sih pergelangannya sakit gak tau nih pengen-pengen gelang lupanya dia deh ayo kita baca bareng-bareng yuk sekian banyak ini insyaallah doa kita ada yang dikabulkan betul siapa tau yang doanya dikabulkan yang lagi dibalek yang bisa dipor ke dong dong insyaallah yuk pegang udah siap yang dadanya sakit pegang dadanya yang matanya sakit pegang matanya kupinya sakit pegang letakkan pake tangan kanan bismillahnya tiga kali doanya tujuh kali saya baca doanya cuma satu kali bismillahirrahmanirrahim 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 ingat doanya tiga kali eh bismillahnya tiga kali doanya sama tujuh kali saya baca cuma sekali aja makanya hafalin bismillahirrahmanirrahim 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarre ma'adzidu ma'adzidu wa'uhadhiru wa'uhadhiru bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Allahumma abtah alayna khasah Di majlis maulipihal alay Abwaab al-khair Wa abwaab al-barakah Wa abwaab al-ni'amah Wa abwaab al-rizki Wa abwaab al-sihah Wa abwaab al-salamah Wa abwaab al-naja Wa abwaab al-tawbik wal-hidayah Allahumma khfir lana Dunubana Wa liwalidayna Warahamkuma kama Rabbayana sigara Rabbana i'allah Adina biddunyah asana Wa bil-akhirati asana Tawwqina agabannar Ibadli sub'ana rabbika Rabbil hajjati amma yasipun Wassalamun ala al-mursamin Walhamdulillahi rabbil alamin Adanallah Wa ayakum ajmain Ilalikom wa assalamah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahogany